Universitas Adijema Palopo resmi menerima sebanyak 1.665 mahasiswa baru untuk tahun akademik 2024-2025. Jumlah ini melampaui target awal yang ditetapkan, yakni 1.500 orang. Hal ini disampaikan dalam rapat senat pengukuhan mahasiswa baru yang digelar di Hotel Palopo pada Senin pagi 9 September 2024. Para mahasiswa baru tersebut tersebar di 15 program studi, dengan 4 diantaranya merupakan program pasca sarjana. Program studi teknik pertambangan menjadi paling diminati tahun ini, dengan jumlah mahasiswa mencapai 505 orang. Kegiatan pengukuhan ini mengusung tema mahasiswa berkarakter dan mandiri menuju Universitas Adijema Unggul dan Terkemuka, yang dilaksanakan selama dua hari. Pada hari pertama, kegiatan difokuskan di tingkat Universitas melalui rapat senat. Hari kedua, kegiatan diarahkan pada fakultas masing-masing untuk memperkenalkan mahasiswa baru pada lingkungan akademik, kelembagaan fakultas, aturan kampus, serta fasilitas yang akan mereka gunakan selama menjalani studi di Unanda. Sekretaris Senat sekaligus Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru, Dr. Sukriming Sapareng, menyambut hangat mahasiswa baru yang dikukuhkan. Ia meregaskan bahwa Unanda adalah pilihan tepat bagi mereka yang ingin menuntut ilmu, terutama dengan program studi yang relevan dengan kebutuhan saat ini. Salah satunya, teknik pertambangan. Selamat datang kepada adik-adik Universitas, adik-adik mahasiswa baru, Universitas Nijema tahun 2024-2025. Kalian tidak salah memilih berada pada tip daerah yang tepat untuk meniti matahari masa depan yang baik. Kami memiliki begitu banyak sumber daya manusia, yang memiliki program studi yang sesuai dengan kebutuhan saat ini keluar, terutama tentang teknik pertambangan, teknik sifil yang banyak diminati dan itu berhubungan dengan lapangan kerja. Kita tahu bahwa luhur raya itu dikelilingi oleh banyak sekali industri pertambangan dan kami telah membuka program itu sesuai itu. Dan saya kira juga program-program studi lain juga sangat terbuka untuk lapangan kerja. Kami memiliki banyak sekali dokter dengan terbuktinya membukanya, telah terbukanya program studi Pasca Sarjana 4, program studi. Dan insya Allah ke depan kita akan membuka program studi administrasi publik. Adik-adik, teruslah belajar karena masa depan bangsa ini berada di tangan kalian dan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, kemudian kesehatan yang baik, tentu melalui. Meski mayoritas mahasiswa berasal dari wilayah luhur raya, namun Unanda juga diminati oleh calon mahasiswa dari luar, seperti Irian Jaya, Medan, Sulawesi Tenggara, dan Tanah Turaja. Unanda juga menargetkan Kabupaten Luwut Timur menjadi penyumbang mahasiswa terbanyak berkat adanya program beasiswa dari pemerintah kabupaten yang memungkinkan warga Luwut Timur berkuliah hingga selesai secara gratis. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilea, Seruya TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!